Halo CSCSko, bertemu lagi dengan manusia Madesu diisi film Seorang alkoholik dengan konten bacotak bermutu, oke? Baiklah, berikut ini gue akan meringkas perjalanan band hardcore asal Amerika Mereka adalah band pertama berkulit hitam di era rasisme sedang melanda Amerika Oke CSCSko, sebelum kita mulai setiap berbiasa, kita intro dulu guys Bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat-bat Dimanakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa Seair kesunyian, tak lagi ku dengar, inilah saat yang ku melihatnya Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku Dengan abel membara, dengan asap bermakna Marilah harapan, cari kenyataan Marilah harapan, cari kenyataan Scen dibuka oleh Bad Brines yang dibentuk pada tahun 1976 Oleh dua mahasiswa bernama Paul Hudson yang dikenal sebagai HR dan Gary Miller yang dikenal sebagai Dr. Now Sebelumnya mereka tergabung dalam sebuah band jazz bernama Mindpower Beberapa bulan kemudian Sid McRae teman dekat dari Dr. Now memperkenalkan musik punk rock dan hardcore punk kepada mereka Mereka yang tertarik akhirnya memutuskan untuk mengganti arah musiknya dan mengubah nama bandnya Nama tersebut diambil dari judul lagu band punk rock legenda Amerika bernama Ramones Lalu ketika mereka melihat penampilan konser Bob Marley mereka mulai tertarik dengan musik reggae dan gerakan Rastafari Setelah itu Bad Brains akhirnya resmi terbentuk dengan formasi Sid McRae pada vokal, HR pada gitar, Dr. Now pada lead gitar, Daryl Jennifer pada bass, dan Earl Hudson adik dari HR pada drum Setelah beberapa bulan berjalan, Sid memutuskan untuk keluar dari band tanpa alasan yang jelas HR kemudian mengambil alih posisi vokal dan mulai tampil di beberapa klub di Washington Hingga saat itu mereka mempunyai basis penggemar yang cukup besar Mereka dikenal karena aksi panggungnya yang sangat brutal, energik dengan musik yang sangat cepat Mereka juga sesekali membawakan lagu reggae yang membuat mereka berbeda dengan band hardcore pada umumnya Selain itu, para penggemar mereka juga dikenal sebagai fans garis keras karena selalu membuat ulah dan selalu terlibat dengan perkelahian Pada tahun 1979, karena aksi para penggemar mereka yang selalu membuat ulah dan merusak fasilitas klub Semua klub yang berada di daerah Washington memboykot mereka Karena pemboykotan tersebut, mereka pun merilis sebuah lagu yang berjudul Band in DC Lagu tersebut menggambarkan kekecewaan terhadap semua klub di Washington yang telah memboykot mereka Lalu pada tahun 1980, mereka memilih pindah ke New York Untuk mengembangkan kualitas musik mereka Mereka juga tampil di beberapa klub hingga mempunyai basis penggemar dari gerakan hardcore di New York Yang sedang berkembang saat itu Hingga pada tahun 1982, mereka mulai tampil secara reguler di sebuah klub legendaris bernama CBGB Saat itu, Dr. No menceritakan kepada media ketika mereka pertama kali tampil di CBGB Tak ada satu orang pun yang datang untuk menonton penampilan mereka Karena semua personilnya adalah seorang negro Namun mereka memilih untuk tetap tampil meski tak ada satupun yang menontonnya Namun setelah beberapa kali tampil, para pengunjung mulai tertarik dengan penampilan mereka Karena aksi panggung yang enerjik dengan musik cepat yang juga menarik Pada 5 Februari 1982, mereka merilis album pertamanya Yang diproduseri oleh Rio Records Album tersebut mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk gerakan hardcore di Amerika Saat itu, mereka juga menjalani tour Amerika pertamanya untuk mempromosikan album tersebut Dan di tahun 1983, mereka merilis album keduanya Yang diproduseri langsung oleh Rick Akausik, anggota band The Cars Salah satu lagu di album tersebut muncul dalam sebuah film Dan karena kesuksesan album tersebut, mereka pun mulai dilirik oleh beberapa label besar Namun, mereka memilih untuk bergabung dengan label independen bernama SST Records Saat itu, mereka lebih memilih label tersebut karena kenal dekat dengan pemilik label Yaitu Greg Green, anggota dari band Black Flag Bersama SST Records, mereka kembali merilis album terbarunya Di album tersebut, selain menampilkan musik hardcore dan reggae Mereka juga menampilkan beberapa lagu yang dipengaruhi oleh heavy metal dan funk Kemudian salah satu lagu di album tersebut Menampilkan suara HR sang vokalis yang direkam melalui sambungan telpon Hal tersebut disebabkan karena saat itu sang vokalis sedang berada di dalam penjara Karena kasus mancai Di sisi lain, sang vokalis mendapatkan pujian kritis dari pengamat musik Karena gaya vokalnya yang sangat enerjik Menurut Rick Anderson, dari All Music, suara HR dianggap memiliki suara yang menakutkan Terdengar seperti senapan mesin yang memuntahkan lirik Namun pada tahun 1987 HR sang vokalis dan adiknya sang drummer Memutuskan keluar dari band karena mereka ingin lebih fokus memainkan musik reggae Posisi vokal kemudian digantikan oleh Touch Singleton Dan posisi drum digantikan oleh Mackie Jason Setelah itu, Bad Brains kemudian jalanitur dan tampil di acara Hardcore Florida Bersama band lainnya termasuk Black Flag Pada tahun 1988 Mereka bergabung dengan Caroline Ricots Dan mulai merekam materi untuk album terbarunya Di tengah sesi rekaman HR sang vokalis dan adiknya sang drummer Akhirnya kembali ke band setelah dibujuk oleh teman-temannya Namun selama periode tersebut Dr. Now dan HR sering terlibat perseteruan Karena Dr. Now ingin membawa musiknya ke arah Hardcore dan Heavy Metal Sedangkan HR ingin membawa musiknya lebih mengarah ke musik reggae Perseteruan tersebut Mulai membesar hingga HR Sering tak hadir saat mereka melakukan pertunjukan Dan sesi rekaman yang telah dijadwalkan Kemudian pada 14 September 1989 Mereka merilis album terbarunya Album tersebut menuai banyak pujian dari para kritikus musik Dan para penggemar mereka Lalu karena konflik antara HR dan Dr. Now semakin memanas HR bersama adiknya kembali memilih untuk keluar dari band Mackie Jackson akhirnya ditunjuk kembali menjadi drummer audisionalnya Dan posisi vokal digantikan oleh Chuck Molsey Mantan anggota Fight No More Lalu setelah beberapa bulan berjalan Chuck yang merasa kurang cocok Ia pun mengundurkan diri Dan posisi vokal akhirnya digantikan oleh Israel Joseph Atau yang lebih dikenal sebagai Daxter Vinto Pada tahun 1990 Mereka merilis single kolaborasi bersama Henry Rollins vokalis Black Flag Single tersebut Mereka masukkan ke dalam album kompilasi milik MC5 Dan muncul sebagai soundtrack film Setelah itu Mereka pun mulai mencapai kesuksesan secara komersial Dengan album barunya Kemudian Dr. Now Saat itu didekati oleh pemilik label besar Bernama Epic Records Dan mengajaknya untuk bergabung Meski awalnya ia menolak Karena beberapa alasan Namun setelah didesak oleh teman-temannya Ia pun menyetujuinya Lalu pada tahun 1993 Mereka kembali merilis album terbarunya Yang diproduksi oleh Epic Records Mereka juga menjalani tour bersama beberapa band hardcore Untuk mempromosikan album tersebut Album tersebut Kembali mendapatkan banyak ulasan positif Namun ada juga yang merasa kecewa Karena suara vokalnya Tak seagresif HR Dan pada tahun 1994 HR dan adiknya akhirnya kembali Setelah berbaikan dengan Dr. Now Setelah itu Mereka bergabung dengan Mervic Records Dan mulai mengerjakan materi album Untuk selanjutnya Kembalinya HR Kedalam band Membuat para penggemarnya Sangat antusias Dan ingin melihat pertunjukan mereka Itu Terbukti ketika mereka Mengadakan acara konser tunggal Di Los Angeles Acara tersebut Dihadiri oleh para penggemar mereka Dari seluruh penjuru Amerika Meski saat itu HR dan Dr. Now Masih terlibat argumen Karena berbeda pendapat Mereka masih bisa kembali akur Dan tak menimbulkan masalah besar Dan di tahun 1995 Mereka kembali merilis album terbarunya Yang berjudul God of Love Mereka juga Menjalani tour Amerika Dan tampil di beberapa acara Sebagai band pembuka Untuk Beastie Boy Setelah itu Perilaku HR Mulai tak terkontrol Setelah kecanduan manca Yang sangat berat Hingga Ia sering membuat ulah Ketika tampil di atas panggung Dan selalu terlibat Perkelahian dengan penonton Yang lebih parah HR juga pernah terlibat Perkelahian dengan Sang manajernya Karena perilaku HR yang semakin kacau Dr. Now akhirnya memutuskan Untuk memubarkan bandnya Keputusan tersebut Sangat disayangkan oleh Para kritikus musik Dan membuat kecewa Para penggemarnya Di sisi lain HR harus kembali Masuk ke penjara Atas tuduhan penyerangan Dan membawa sejata tajam Hingga pada tahun 1997 Setelah HR keluar dari penjara Ia langsung menemui Dr. Now Dan manajernya Untuk meminta maaf Ia juga Mengungkapkan penyesalannya Atas semua insiden Yang telah terjadi Yang membuat band mereka Harus bubar Lalu setelah membuang Rasa ego masing-masing Semua personilnya pun Akhirnya bisa berkumpul kembali Dan melanjutkan band Yang telah mereka bangun Selama ini Namun saat itu Dengan nama band yang berbeda Yaitu Soul Brain Mereka juga Mulai mengerjakan lagu Yang belum sempat dirilis Untuk EP terbarunya Kembalinya mereka Membuat para penggemarnya Sangat antusias Hingga setiap mereka tampil Acara tersebut dipenuhi Oleh para penggemar mereka Hingga pada tahun 2002 Mereka memutuskan Untuk kembali Menggunakan nama Bad Brines Mereka juga Merilis sebuah album Dengan materi baru Album tersebut Berbeda dengan album sebelumnya Karena berisi lagu-lagu Yang jauh dari kata hardcore Dan lebih mengarah Ke elemen Reggae, ska, dan dub Todd Crystal Dari Al Music Mengatakan jika album tersebut Menggambarkan jika mereka Sudah kembali solid Seperti dulu Namun diisi lain Para penggemar mereka Mulai mempertanyakan Arah musiknya Karena telah menjauh Dari hardcore Pada tahun 2005 Mereka mengumumkan Di situs webnya Bahwa mereka sedang Mengerjakan album Dengan materi baru Dan di tahun 2006 Mereka akhirnya Tampil kembali di CBGB Setelah beberapa tahun Tak pernah tampil Di klub tersebut Mereka juga Tampil di beberapa kota Dengan membawakan Lagu awal mereka Kemudian di tahun 2007 Album baru mereka Akhirnya resmi dirilis Hingga mendapatkan Banyak pujian Dari kritikus musik Selain itu Para penggemar juga Mulai merasa senang Karena mereka Telah kembali Membuakan musik hardcore Seperti dulu Setelah itu Mereka juga tampil Di beberapa festival musik Namun di bulan November Di tahun yang sama Mereka membatalkan Tentur ke Australia Yang telah dijadwalkan Karena masalah kesehatan Para personilnya Setelah itu Mereka lebih memilih Untuk beristirahat Dan mengerjakan materi baru Untuk album selanjutnya Hingga pada akhir 2012 Mereka resmi merilis Album terbarunya Yang diproduceri langsung Oleh Dr. Now Mereka juga Menjalani tour Untuk mempromosikan album tersebut Dengan menambahkan Jamie Saif Sebagai pemain keyboard Pada tahun 2014 Seorang penulis Kemudian membuat Sebuah buku Yang menceritakan Sejarah band mereka Lalu di tahun 2015 Mereka mengerjakan Proyek EP Berjudul Live the Woodstock Season Di tahun tersebut Status sang vokalis Di band kembali tak jelas Karena Ia jarang datang Ketika latihan Dan ikut Untuk berpartisipasi Dalam rekaman Saat itu Sang vokalis Digantikan sementara Oleh seorang penyanyi Jamaika Bernama Jesse Royal Kemudian pada Bulan November Di tahun yang sama Dr. Now Sang gitaris Mengalami serangan jantung Hingga harus dirawat Di rumah sakit Selama 3 bulan Ia Harus menggunakan Alat bantu Karena resiko Kegagalan organ Yang bisa membuatnya Meninggal Kemudian Para personilnya Akhirnya Menggelar acara donasi Untuk membantu Biaya pengobatan Dr. Now Setelah itu Pada bulan Maret 2016 HR sang vokalis Memberitahukan Kepada teman-temannya Jika ia Telah didiagnosa Jenis penyakit kepala Yang langka Sebelumnya Ia tak pernah Memberitahu penyakitnya Karena ia tak ingin Merepotkan semua Teman-temannya Lalu setelah Mengetahui masalah tersebut Kawan-kawannya Kembali membuat acara Donasi Untuk membantu Pengobatan penyakit Langka Yang HR dirita Lalu pada bulan Lalu pada bulan Oktober Di tahun yang sama Mereka masuk Nominasi untuk penghargan Rock and Roll How of M Dr. Now Saat itu Mengatakan kepada Majalah Rolling Stone Jika ia bingung Dengan masa depan bandnya Karena Masalah kesehatan Para personilnya Namun ia tetap berharap Jika ia bisa Merilis album barunya Dengan para personil aslinya Pada bulan Juni 2017 Mereka Tampil bersama Sid McRae Vokalis pertama mereka Itu Menjadi penampilan pertama Sid setelah 39 tahun Keluar dari band Namun Pada bulan September Mereka mendapatkan Kabar mengejutkan Jika Sid sang vokalis Pertamanya Meninggal dunia Kabar tersebut Membuat semua personilnya Sok terutama Dr. Now Yang telah menganggap Sid sebagai saudara sendiri Dr. Now Dan HR Lalu membuat acara akustik Sebagai penghormatan Untuk Sid mantan Vokalis mereka Lalu film pun Lalu film pun Lalu film pun Selesai Musik memberi segalanya Termasuk pertemanan Pengetahuan Pengetahuan Kebebasan Yang tidak bisa kau dapatkan Di sekolahan It's our Bad Brines Oke CS CS Go Terima kasih sudah menyaksikan Film ini Gak selesai Saya beserta Jajaran berandal malam Kembali pamit Undur diri Sampai jumpa di Film berikutnya Bye 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 Hampura Kalau ada salah Pengeditan Sama Apapun lah Hampura Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya